Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yus ini adalah video sesi komentar nakama Disini mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama Yang udah masuk ke video tentang chapter 1018 yang lalu Oke tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke komentar yang pertama Disini ada dari Soekarno23 Nika bukan Joybo sih mungkin pimpinan dari bajak laut matahari Yang krunya terhadap Jinbei along dan lain-lain Mungkin maksudnya Fisher Tiger ya bang Tapi disini Nika itu kan sosok legenda ya Yang udah diceritakan sejak zaman dulu kala Jadi kalau Fisher Tiger kayaknya bukan sih Lanjut dari Kitadolan Hadir menyimak kapan Zoro bangun lagi Kalau Zoro sih kayaknya tinggal minum obat aja bang Nah kemarin kan udah ada tuh obat dari Sukumin yang bisa langsung membuat Zoro sembuh Walaupun hanya sementara Ya kita tunggu aja Semoga di chapter depan Zoro udah kembali untuk bertarung lagi Lanjut dari Abut Merpati Wah banyak nih Nika nama pahlawan Dewa Matahari Dawn Yang membebaskan budak Siapapun yang melihatnya Orang seakan-akan melupakan penderitaannya Joyboy Joyboy bukan nama orang Namun Joyboy itu sebuah gelar Orang yang selalu ceria Membuat orang lain melupakan penderitaannya Luffy Dawn Fajar selanjutnya alias gelar Joyboy selanjutnya jatuh pada Luffy Note Jinbei pun mengatakan kepada Wuzu Bahwa jika dia menceritakan soal sejarah Jangan hidup dengan tekat yang setengah-setengah Berarti Jinbei tahu cerita soal nikah itu Soalnya Jinbei bilang jangan setengah-setengah Berarti dia tahu fullnya Dan gue yakin nikah itu si Joyboy Ya menarik sih bang pendapatan bang ini Dan mimin setujulah jika nikah itu memang adalah nama lain dari Joyboy Lanjut dari Asri Ayi Entah kenapa gue merasa orang yang disebutkan sang sepada korose itu adalah Wuzu Karena sang baru mengetahui dia bergabung sama Kaido Kalau mau membunuhnya kenapa gak dari dulu sih Itu artinya mereka gak tahu keberadaannya Dan sang setelah yang membocorkan keberadaannya Tapi kayaknya sosok Wuzu itu gak sepenting itu deh bang Yang membuat sang serepot-repot datang ke korose seorang diri Lagian kan si pisur ke Wano itu bukan buat nakap Wuzu Mereka kan ingin beli senjata kepada Orochi ya Tapi ya gak sengaja ada penyerangan di Onigashima Dan mereka juga gak sengaja tahu bahwa Wuzu itu adalah mantan agensi B9 Jadi kayaknya bukan Wuzu yang dipicarakan sangs di depan korose Lanjut dari Gajah Mada Joyboy anak laki-laki yang membawa kegembiraan Sedangkan nikah kata yang berasal dari Yunani Yang artinya membawa kemenangan atau kejayaan sekilas info Ya makasih infonya bang sangat membantulah Lanjut lagi dari Anji Pratama Mungkin disinilah momen Wuzu membelot ke aliansi Luffy Ya bisa aja sih Apalagi kalau Jinbei bisa menyedarkan Wuzu dengan beberapa kata-kata mutiara ya Secara Wuzu ini kan tekadnya masih setengah-setengah Jadi masih mungkin jika dia akan membelot ke pasukan aliansi Lanjut dari Yogi Shafrizel Jadi apakah Zeus termasuk dalam hitungan sebagai nakama? Bagaimana kita ketahui kalau Zeus memiliki nyawa layaknya mahluk hidup Atau hanya sebatas senjata bernyawa krumugiwara Oh kalau Zeus sih mimin berpendapat dia cuma sebatas senjata aja bang Dia kan juga terbentuk dari kemampuan devil firstnya Big Mom Jadi kurang pas aja kalau dihitung sebagai nakama yang sejajar dengan para member kru topi jeram yang lain Lanjut lagi disini ada dari Ascara Tanya Min timeline Wuzu itu gimana? Kapan bawa buah Gomu Gomu yang dicuri? Kapan dipenjara? Kapan ketemu Jinbei? Kapan ketemu Kaido? Kalau timeline ya Wuzu itu dimulai 12 tahun yang lalu Dia gagal mengamankan buah Gomu Gomu Lalu dia dipenjara selama 10 tahun sebelum akhirnya 2 tahun yang lalu dia melarikan diri Nah ketika 2 tahun lalu itulah Wuzu melihat Jinbei yang masih menjadi seorang Shichibukai Lalu setelah itu Wuzu membentuk kru bajak lautnya sendiri Dan akhirnya gabung dengan Kaido Kalau gabung dengan Kaido sih mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya Karena kan 2 tahun yang lalu dia baru kabur Dan juga baru mementuk kru bajak lautnya Oke lanjut lagi dari Fernando Hendra Emang bocil Savage Nitama Alasan WG gak ngusik Akagami Karena mereka ragu mampu mengalahkan Kru Sangs Kru Sangs itu seperti cerminan fleet admiral dan para admiral Ya Kru Sangs emang kuat sih bang Dan kekuatan mereka juga hampir merata Gak kayak Yunko lain yang punya sistem komandan ya Jadi perbedaan kekuatan antara kapten dan komandan itu rada jauh Kalau di Sangs itu kemampuannya rada merata Jadi Sangs dengan Ben juga kemampuannya dikatakan tak berbeda jauh Ya dia mungkin pemerintah dunia mikir-mikir buat ngejar Sangs Lanjut dari Gembala Jalanan Oda harus menjelaskan bagaimana CP Zero bisa dapat data pertempuran Gomu-gomu penting Tapi di waktu itu buat bahan penelitian Vegapunk Kalau masalah CP Zero tahu data pertempuran Kayaknya mereka itu kan pakai meris ya Yang ada di ruangan itu Lalu bisa jadi juga sih Jika Pegapunk dulu pernah mengotak-atik buah Gomu-gomu Dan nanti ketika dia muncul mungkin akan memberikan info yang menarik buat Luffy Lanjut lagi dari Frekin Fitrian Shah Sangs adalah main filiannya Sadar gak kalian? Ya sosok Sangs memang misterius bang Dan tak menutup kemungkinan sih jika dia sebenarnya adalah karakter antagonis Tapi ya jika hal itu benar tentu banyak yang patah hatilah Mengingat karakter Sangs ini kan sangat terkenal ya Lanjut lagi dari Abi Al-Fat Jangan-jangan Sangs menjadi Yunko gara-gara rahasia pemerintah dunia Jadi kayak si Baggy yang tiba-tiba menjadi si Jibukai gara-gara ngelepasin tahanan Oh kalau Sangs mungkin ya dia banyak tau bang Dia banyak tau tentang sejarah dunia ini Karena juga mantan kru Roger ya Tapi kalau menjadi Yunko gara-gara itu Apalagi disamakan dengan Baggy kayaknya sih enggak Kalau si Baggy itu kan memang hoki banget ya Kalau untuk Sangs ini Memen rasa dia memang kuat Dan kru nya juga gak bisa dianggap enteng Jadi secara kekuatan Sangs sudah pantas lah disejajarkan dengan para Yunko Lanjut lagi dari Dani Jack Kalau masalah buah iblis gak terlalu penasaran Gue mah penasaran sama latar belakang suruh sama ibunya Luffy siapa ya Dulu pernah ada statement sih dari Bang Oda Bahwa dia udah pernah ngegambar ibunya Luffy Tapi kita belum diberitahu gambar yang mana itu Lalu untuk masa lalu suruh sih Mimin juga masih menantikan Dan semoga aja ketika suruh udah bangkit lagi Akan ada flashback untuk dia Lanjut dari Poinic EXP Bang Peng dipindong Menurut aku sih Busuu bakalan jadi memihak samurai Oke udah Mimin pindang Lalu untuk Busuu menjadi samurai juga Tadi udah ada yang komentar ya Dan menurut Mimin hal itu bisa aja jadi kenyataan Karena Busuu ini kan masih setengah-setengah ya Kalau Jinbei bisa menyadarkan Bisa aja sih dia gabung jadi pasukan aliansi Lanjut dari Jody Rohman Orang yang katanya setara Ropruci kalah begitu aja Anjir sama Jinbei Ya Jinbei itu kuat loh Bang Dia bisa nahan es berhari-hari Dan dia juga kan mantan si Jibukai Jadi bukan kaleng-kaleng lah Dan Mimin rasa sih wajar Busuu yang berjiwang setengah-setengah itu Gak bisa ngalahin Jinbei Lanjut dari Fajar Aprilianto Jinbei sangat besar jasanya dari menolong Luffy di Impel Dawn Bertempur di Pulau Manusia Ikan Hingga membantu melarikan diri dari markas Big Mom Dan kini bertempur di Wano dengan status SHP Mudah-mudahan bisa terus bertahan sampai tiba di Raftel Iya ini nih beberapa prestasi Jinbei yang patut dibanggakan Dan mudah-mudahan saja Jinbei bisa menemani Luffy sampai ke Raftel Lanjut dari Muhammad Rafli Wah oke tinggal Sasaki sama Black Maria yang belum tumbang Abis itu Queen vs Sanji Zoro vs King maybe Iya semoga aja Bang Dan Mimin rasa Sasaki ini mungkin punya background cerita yang juga menarik Seperti si Wuzu Lalu Zoro vs King boleh lah Apalagi Sanji kan juga akhirnya vs Queen Jadi masuk akal lah Jika nanti Zoro bakal vs King Lanjut dari generasi 90 Jinbei kuat bro Lawan S aja sampai 5 hari tanpa henti Moria aja dikacangin waktu dimanifot Nahan magma aka ini juga pernah Iya ini juga beberapa prestasi Jinbei yang patut dibanggakan Yang membuatnya memang layak lah bisa mengalahkan si Wuzu Lanjut lagi dari Rizal di Ical Saya masih bertanya-tanya Otama dapat Devil Bruce dari mana ya Iya menarik nih Bang Mimin sendiri sih belum tau ya Karena di manga belum terkonfirmasi Entah kalau di sumber lain kayak Vivercut dan SBS Mimin belum tau sih Tapi kalau mau mengkira-kira ya mungkin Otama itu dapat secara gak sengaja Waktu dia lapar ya Terus ada buah dan dia makan deh Iya semoga aja Bang Oda mau mengungkapkan bagaimana cara Otama bisa mendapatkan Devil Fruitsnya Lanjut lagi dari Sari Ramadhani Aziz Keren nih ak yang dikadang-kadang bakal jadi aknya Zoro plus masa lalu Zoro malah jadi cerita masa lalu Gomu Gomu Nomi Iya ini seperti abang yang tadi ya masih nunggu-nunggu flashbacknya Zoro Dan Mimin pun masih nunggu sih Dan semoga aja ketika Zoro bangu nanti akan ada flashback Mengenai masa lalunya yang sama-sama udah kita nantikan Lanjut lagi dari Crypto New Beast Saya rasa teknik Usu di level ini diperkenalkan Oda di Aquano ini dengan tujuan Bahwa ada pengguna Rokushiki level tinggi di atas Usu nantinya Nah bener banget Bang Rokushikinya Usu kan juga kelihatan lebih baik ya Daripada Rokushikinya CP9 dulu waktu di Ennis Lobby Dan mungkin aja Rokushikinya para CP0 bakal lebih ngeri lagi Mengingat mereka kan lebih tinggi daripada CP9 Lanjut lagi dari Nagata Gambuge Saya kok kepikiran kalau CP0 yang paling pendek itu Shanks Ya liar sih bang jika berpendapat bahwa itu adalah Shanks Tapi ya pasti sangat mengejutkan sih jika memang hal itu benar Karena ya Mimin sendiri gak nyangka ya Kalau Shanks bisa menyamar menjadi seorang CP0 kayak gitu Lanjut lagi ini yang terakhir ya dari Ariana Menurut saya Usu belum kalah Min Mungkin dia akan kalah setelah Sasaki dan Black Maria kalah duluan Secara dia sendiri ingin melengsarkan salah satu dari Alstar Bajak Laut Binatang Buas Ya mungkin aja sih Bang jika si Usu ini belum kalah Tapi kayaknya dia udah gak punya kemampuan buat ngelawan Jinbe sih Kalau dia memang masih bangkit mungkin malah bisa gabung jadi aliansi Seperti yang beberapa komentar nakama tadi ya Ya itu adalah komentar terakhir yang bisa Mimin bahas pada video sesi komentar nakama ini Mimin minta maaf jika tak semua komentar bisa Mimin bahas disini Oke sampai disini aja dan terima kasih bagi yang udah mampir di video ini Oke cukup sekian video kali ini Semoga datanglah sekalian diukainya Jangan lupa like dan subscribe channel Atwa Hayatun Dan terima kasih udah nonton Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lupa like dan subscribe cho kênh lupa like dan subscribe ya